Hai 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 gue ngeliat sesuatu sambil nyolek gue nyemperin dong kenapa lu bro gue ngeliat sesuatu yang gak tau ya pengliatan dia kayak apa kan apa sih sambil nunjukkan ke pohon yang dia nunjukkan gue gak ngeliat apa-apa nah ada satu kejadian yang tiba-tiba banget kita setelah pulang arah balik ke tenda tiba-tiba itu badai datang semua pandangan kita udah-udah gelap udah putih semua kan jarak pandang hanya satu setengah meteran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat malam ini episode perdana kita podcast cerita orang naik gunung kebetulan kita malamin datangan sahabat gua sahabat-sahabat lama sahabat yang mungkin sangat berkesan buat gua karena selamat pendakian dia selalu membantu gua jika gua kesusahan dia membantu gua jika gua terkilir dia membantu gua dia selalu membawa minyak 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 siapa partah lu Jauh-jauh Apa namanya? Akang Asep Taruh lu taruh Nama apa nih? Nama apa nih? Nama panggilan boleh, nama Bukeng boleh Dulu kita kenal kan Akang Badai Samudera Anjang banget, berat itu bunyi di bawah-bawah Gue kenal apa namanya Akang tuh banyak nama sebenernya Kalo di Kita dulu di Celduk Di Celduk itu dia kenal dengan Asep Tapi kalo dia di Bogor Dikenal dengan siapa brand? Epi Gak kenal pokoknya Nama Akang gak kenal ya di sana Akang Asep gak ada yang kenal Kenalnya siapa? Epi Banyak ya? Pake P Sebenernya kenapa sih nama aslinya? Gue juga belum tau sekarang Nama ini? Nama di? Nama KTP ya Nama KTP Nama ini jadinya Bongkar rahasia gue dong Nama asli Kenalin Gue KTP ya Ahmad Taufik Rahman Nama panggilan tuh Kalo di sekolah Gimana nih? Di Tongkrongan ya? Tongkrongan itu Kevin juga masuk Kalau di Tongkrongan Teman-teman di sekolah Kampus Acep di sini Kalau di Tongkrongan di sini Gimana nih? Tongkrongan Celduk Pendaki ya teman-teman Di naik gunung Akang 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 Alu di Bogor Telah kembali Dari ke keburukan hidup Kampus 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 Aduh Makasih nih Kang Jauh-jauh dari Bogor Bogornya gimana? Gua Luliang Luliang Ujung Bogor Barat Ujung Bogor Barat Tapi kesana lagi Luliang Terang lebih lima kilo Pasar Luliang itu Pasar Luliang itu Kesana lagi Kira-kira berapa kilo? Ada lima Sampai tujuh Lu ngapain detail banget Lu ngapain detail banget Gapapa-apa Lu yang pasang ini guru Guru SMK ya Kang SMP SMK Pak Guru Kita panggil Pak Guru aja Pak Guru Pak Guru Pak Gurunya ngerokok Yaudah Gak sabar lama-lama lagi Kang Kita masuk aja ke ceritanya Ini dia Jadi Akang ini Dia punya cerita Mendakian Saat dia mendaki Gunung Gede Karena kejadiannya tuh Cukup mencekam Mekang Sangat Sangat mencekam Kalau Untuk kekurangan Tingkat kehororan tuh lumayan Tinggi Menurut gue ya Kabarnya tuh Apa Dikederin kan? Tersesat ya? Di gunung Ternyata seperti itu Kenapa bisa kayak gitu kan? Apa yang menyebabkan tersesat? Banyak sih faktornya banyak Mungkin dari Apa namanya Persiapan Persiapan Dari kita ya Dari tim tuh Temen-temen Yang apa Satu Yang memang Ada Aturan yang memang Itu Aturan alam mungkin ya Sebutnya Itu yang dilanggar Salah satu Poin pentingnya Yang kedua Kembali lagi Tetap Human error itu ya Berlaku Oke Jadi kesalahan manusia itu Menjadi faktor utama Ketika Ada hal-hal Kejadian yang di luar nalar Ganjil Oke berarti Berarti Kejadiannya selain tersesat Ada human error juga Ada Itu Tepatnya 2008 2008 Ya Awal perjalanan kita Kumpul di basecamp Ciledug ya Ya Kumpul bareng temen-temen Ada Kurang lebih Ada 8 Anggota Yang memang Kita perdana Untuk Mendaki ya Perdana naik gunung Di tahun 2008 2008 Itu Eh Kita kumpul biasa di basecamp Ciledug ya Ya Memang kita ada Buat Komunitas kecil Paling tidak ya Kita buat Perkumpulan Sesama Hobi Mendaki Dan Akhirnya Akhirnya kita buat Kesepakatan Dan Kita open trip Pertama itu ke Gede Pangrango Ya Itu via mana itu? Via Gunung Putri Ya Turun Turun Cibodas Melintas ya Lintas Ya Memang rencana dari awal kita lintas Lintas Karena Anggapan kita dari awal itu Lewat Putri Kayaknya lebih dekat Sebelum berangkat kita Berdoa Ya Ya Sama-sama Nah Setelah kita berdoa Bersama-sama Terus kita Kita sarapan dulu ya Sebelum trek Kita sarapan pagi dulu Baru berapa menit Kita Terjadi Ada sedikit human error ya Baru Baru start awal itu? Baru start awal itu Iya Kenapa? Ada temen gua yang Dia memang Dari fisik ya Ya Tiba-tiba langsung merasakan sakit Perut Katanya Asam lamung? Bukan Keram Dan itu memang Berarti Jatuhnya dia maksakan dong? Ya Maksakan Harusnya Ketika sudah memang Kita Makan Atau sarapan Baiknya itu tidak langsung Tidak langsung jalan Ini baru awal banget nih Ya Dari awal kita sudah di Subuhkan Dengan kejadian yang Aduh Ini PR banget nih temen Gitu kan Nanti sempat diskusi panjang dong Lanjut Enggak apa Gimana gitu Lanjutlah Sayanya kita Sirat dulu Ada pertolongan apa itu kan? Ada Kita pertolongan pertama Pada keram perut Itu Gua akan Sedikit Misalnya Apa sih disimitnya Apa? Bijet Bang Bahasa Terapi Ya Bukan ya Apa sih? Nah temen gua itu Gak bisa jalan sama sekali Ya Gak bisa jalan sama sekali Ya Terkulai Ya Terkulai 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 Hijit perutnya Sebisa gua Diapain lah itu kan Gak lama Kemudian Alhamdulillah ya Cepat Cepat pulih kembali ke temen gua Dan akhirnya Gimana lu? Lu tanya dulu kan Siap lanjut Ini Kita Track lagi Atau lu mau Kondisi tubuh lu Bener-bener fit 100% Jawab dia Alhamdulillah Kang Katanya Udah Teman Akhirnya kita lanjut 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 Lancar ya Ada Ada Ini gak dikambuh lagi Gimana? Enggak sih Alhamdulillah itu Enggak Karena kan Mungkin itu proses metabolisme tubuh ya Kaget ya Habis-habis harapan mungkin Terus dipaksa jalan Jadinya kramkrut ya Alhamdulillahnya lancar Lancar Setelah Sedikit Kita Reflexi ya Alhamdulillah lancar Dan track-track Pos-pos selanjutnya juga Lancar Dan ketemu lagi nanti Sebelum Nyampe ke surkan ya Ada tuh kejadian yang Human error juga Sebetulnya Plus Plusnya itu ada Ya ada Kejadian yang Di luar logikanya juga ada Oh Akibat dari Kembali kan Akibat dari Human error Oh Akhirnya menimbulkan dia Eh CBSD ya Ya Halusinasi ya Ya bisa Oh bisa dikatakan gitu ya Halusinasi ya Tepatnya seperti itu Halusinasi ya Itu dia kenal kan Itu udah proses berapa lama itu kan Perjalanan itu Itu kurang lebih udah Sejam lebih lah ya Setengah 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 perjalanan itu Setengah perjalanan Setengah perjalanan Memang Verbakalan kita Apa Stok air Minum kita memang Tipis Tipis jalur putri itu kan lumayan gas terus kan kalau kita mau ada persen air itu harus di surken di ujungan sedangkan ini belum sampai surken teman-teman pendaki juga kan kebanyakan ya sudah mengetahui track putri itu seperti apa dan memang itu kesalahan tim ya, kesalahan kita tidak mempersiapkan air minum itu sebanyak mungkin kalau dia putri kira-kira setengah jam setengah jam ya tepatnya ya itu mau kita sampai ke surken kita air minum abis sambil bahkan kita nunggu teman-teman pendaki yang lewat gitu kan berharap kita dapat air gitu kan akhirnya kita briefing antara briefingnya seperti ini pilihannya ada dua seingat gue ya kita usah warah kan satu orang yang memang fisiknya paling kuat kita kusurkan duluan untuk ambil air terus turun lagi gua pikir gua pikir fisiko ya gua juga dalam posisi baik gitu kan teman-teman juga ada yang fisiknya masih kuat akhirnya kita sepakati untuk pertama itu satu orang yang fisiknya kuat untuk ambil air duruan baik lagi ke bawah opsi keduanya kita bareng-bareng oke dengan kekuatan fisik yang ikutin yang lemah ya seadanya nah kita kan kerepotannya ketika satu teman kita yang fisiknya udah drop kita ngikutin irama dia terus ditambah lagi dia pada momen-momen ketika kita sepakat ya udah jalan berhenti lagi nah halusinasi ini kan muncul gue mau nanya kan halusinasi itu seperti apa dia bilang gue ngeliat sesuatu sambil nyolek gue nyemperin dong kenapa lo bro itu gue ngeliat sesuatu yang gak tau ya penglihatan dia kayak apa kan apa sih tuh sama sambil nunjukkan ke pohon yang dia nunjukin gue gak ngeliat apa-apa tapi kan masih terang gitu ya terang lah itu sore lah jatuhnya ya aku pikirannya udah mana-mana gitu ya mana-mana gitu kan dia jelasin sampai dia pengen gue paham gitu kan apa yang dia alamin gitu dia cerita dia ngeliat sosok yang 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 kayak dia yang kata dia tuh kayak orang gitu kayak orang? kayak bentuk orang ngeliatin aja kan gue kasih spirit udah bro gitu kan udah kita jalan aja gue usah liatin lagi gitu kan yuk ntar lagi kita sampai nah gue kasih masukan positifnya itu pohon bro gituin kan dia penglihatannya tetep tetep dia nunjuk pohon itu orang liatin terus serem gitu sampai dia juga kayak takut gitu kan tapi gue kesimpulan gue narik kesimpulannya ini halusinasi oh iya karena kurang minumnya itu ya kamu gitu kan tapi ada dua ya menurut pandangan gue gue selalu berpikir nalar gitu kan logik lah ah bukan apa-apa udah skip kalau kita kalau kita bicaranya apa diluar nalar lagi kita mistis lagi nantinya energi negatifnya kita masuk gitu kan gue kasih masukan positif itu bukan apa-apa ayo cepat-cepat lah kita jalan lagi akhirnya dia maulah akhirnya udah siap jalan jalan lah kita ya ntar lagi kita udah kelihatan kan kelihatan surkan itu kan kelihatan ya dari bawah itu vegetasi pohonnya kan iya udah mulai kecil kecil udah edelus kan agak kelihatan ya nah bentar lagi si temen gue itu yang drop itu yang awalnya drop ya lembat laun naik lagi iya naik lagi yang drop yang tadi sempat keram itu iya iya itu juga sama yang temen yang gue halusinasi itu yang halusinasi oh iya iya dikangkat tuh dia setelah kan bareng-bareng ngeliat kita kita ngeliat surkan itu udah dekat udah semangat loh ayo cepat lagi cepat jalan jalan-jalan cepat ingin segera sampai akhirnya alhamdulillah kita sampai di surkan sekitar jam ketigaan lah udah kayak apa ya perasaan tuh merdeka dah sebenarnya sudah dekat kan gitu oh iya jadi temen-temen merasa apa sih kita bareng-bareng lah disitu pas sampai pribadi gue ya pribadi gue langsung pas sampai hamparan surkan itu pas sampai hijakan hijakan pertama mungkin kedualah gue langsung sujudi syukur tandanya gue melewatin pas yang krusialnya itu disitu pas yang panik-paniknya itu kan disitu gue sujudi syukur alhamdulillah kita semua selamat sampai untuk lokasi camp ya karena rencana kita lokasi camp itu di surkan pas banget barunya langsung camp disitu kan jauh tuh sama mata air sedangkan kondisi air habis itu gimana tuh ya kita kita buat kesepakatan lagi karena kita sudah buat apa namanya aturan ya siapa yang beri tenda siapa yang udah-udah udah bagian tugas masing-masing gitu ya tugasnya masing-masing yang bagian masak siapa bagian ambil air siapa kebetulan kan ambil air gue ujang kan sama siapa lagi gue ujang sama ibing alias deni ya kita bertiga ambil air bawa kompan banyak gitu kan aku aku kosong botolan banyak di adrijin juga banyak untuk ambil air kita isi penuh full nah ada satu kejadian yang itu tiba-tiba banget apa tuh kita setelah pulang arah balik ke tenda bawa air minum setengah perjalanan tiba-tiba itu badai datang badai angin diawali dengan apa angin kencang dulu ya angin kencang kabut kabut awalnya kabut kabut tipis tipis gitu gak lama makin tebel makin tebel aduh udah kebener gitu kan perasaan gue gak enak tuh kan bro gimana nih beng gimana ya kan jalan aja terus akhirnya kita jalan aja terus akhirnya kan semua pandangan kita udah-udah gelap udah putih semua kan jarak pandang hanya satu setengah meteran kan waduh atau metode atau jarak pandang udah kebutih semua udah kebayang kan tambah angin tambah angin diantara lu kan bener-bener disekeliling lu kan udah yang putih semua kabut itu gini kayak apa dingin banget dingin banget yang kita dipaksain aja segera sampai karena kalau dia bahaya kita jalan terus jalan terus selan-selan sambil kita rapat tegangan juga bergandingan gitu tegangan kan kejadian yang menurut gue sedikit patah ya satu temen gue itu si Ujang ngalamin dia tiba-tiba jatuh bawaan dia apa namanya dingin air isi air penuh pool itu tiba-tiba jatuh berak aja kan kenapa lu bro jam dia masih ngerasain ngerasain sakitnya kan udah pelan-pelan akhirnya kita diam semua tengah-tengah serkan itu kan kita diam semua kita angkat lagi bawaannya kan udah lu gak usah bawa kita bagi dua ya kita bagi dua sama ibing kita bagi dua nasi Ujang itu ada riwayat riwayat paru basah apalagi dengan kondisi yang ditempat badai makanya dadanya sakit gitu kan lu kenapa gue tanya kan lu kedinginan atau enggak gitu kan kita sambil peluk dia kan takutnya buat gue tanya kan lu bisa jalan atau enggak gitu kan akhirnya kita papah lah ya jalan dan pelan jalan sambil gue ngebayangin nih temen gue karena jarak dari dari ujung mata air kan iya dari ujung 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 lebih 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 datar aja kan akhirnya kita jalan bareng-bareng sambil teriak-teriak itu teriak-teriaknya kenapa kita enggak lihat oh iya enggak lihat tendang kita yang mana respon temen yang ditendai itu ya enggak tahu dan gue juga kita jalan deket ya kira-kira udah mau sampai tempat tenda kita temen-temen ada juga yang manggil-manggil kita jadi saling berkomunikasi sambil komunikasi manggil-manggil kita kita juga teriak-teriak kan kong-kong bing akhirnya nah mungkin disitu tapi kita belum tahu lokasi tepatnya tenda itu dimana gak lama gak lama disitulah kita ketemu malam udah mulai gelap gue juga dalam hati kok gak nyampe kita harusnya udah nyampe belum ketemu belum ketemu solusi untuk kita ketemu jalan arah pulang itu yang mana gitu kan selamat menikmati Terima kasih.